. Beginilah kesulitan proses evakuasi jasad Farhan 16 tahun korban yang diterkam buaya di Danau Tolire Ternate Provinsi Maluku Utara. Medan Danau Tolire yang sangat terjal menjadi hambatan proses evakuasi, selain medannya yang sangat sulit kemunculan buaya pengguni Danau Tolire juga menjadi hambatan karena selalu muncul di dekat jasad korban. Setelah usaha yang cukup lama Tim Sargabungan yang menggunakan sistem evakuasi lifting akhirnya berhasil mengangkat jasad korban dari dalam danau. Selamat menikmati. Jasad korban kemudian dibawa Tim Sargabungan yang dibantu warga ke rumah Pukadi Kelurahan TAKOME, Kecamatan Ternate Pulau, sementara sebagian tubuh korban tangan terputus dan kepala korban nyaris terlepas dari tubuhnya. Keluarga dan kerabat korban pecah tangis dan histeris saat jasad korban sampai ke rumah Dukat, tim forensik dari Polres Ternate kemudian melakukan fisun sebelum diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sebelumnya Farhan diterkam buaya saat pergi memancing bersama lima rekannya, namun saat korban berpindah lokasi di atas kayu yang mengjorom ke danau tiba-tiba ia diterkam oleh buaya. Selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton